Program Rice Cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM gagal mencapai target. Betapa tidak dari target awal 500 ribu unit, hanya 342.621 unit yang tersalurkan. Menurut Dirjen Ketenagaan Listrikan Cisman P.U. Tajulo, angka tersebut setara dengan 68,5 persen dari target. Sehingga pihaknya terpaksa harus mengembalikan anggaran sisa untuk program Rice Cooker gratis tersebut ke kas negara. Dari 500 ribu unit, tersalurkan 342 ribu lebih. Kami kembalikan sisa anggarannya ke negara. Terang Cisman pada Rabu 21 Februari 2024 di kawasan Senayan, Jakarta. Mengenai keberlanjutan program bagi-bagi penanak nasi tersebut, Cisman menyatakan belum mengetahui secara pasti. Lanjut atau tidaknya nanti kita lihat saja, ujarnya. Lebih jauh Cisman menyampaikan untuk mendukung program Rice Cooker tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan anggar sebesar 347,5 miliar rupiah. Dana sebesar itu untuk pembelian Rice Cooker bagi 500 ribu rumah tanda. Sumber anggarannya yaitu dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, Kementerian tahun 2023. Selanjutnya, mengenai alasan gagal mencapai target dalam penyaluran Rice Cooker, Cisman mengatakan adalah akibat sempitnya waktu. Selain itu, untuk mencapai good corporate governance, maka pihaknya mengembalikan sisa anggaran ke negara. Apakah program ini akan berlanjut tahun ini atau beralih kepada alat masak listrik kompor listrik? Kami belum mengetahuinya. Ungkap Cisman. Terkait alasan tidak tercapainya target penyaluran program Rice Cooker gratis ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Talsriff juga telah menjelaskannya. Alasannya sama, yaitu akibat waktu yang mepet. Program ini mulai berjalan pada akhir tahun 2023. Meskipun kami telah bekerja semaksimal mungkin dalam mencapai target, tetapi memang waktu tidak cukup, bucarnya. Sebagai catatan, program distribusi Rice Cooker gratis mencakup seluruh wilayah Indonesia, meliputi 36 provinsi, 325 kabupaten atau kota, 2.460 kecapatan, dan 12.961 desa atau kelurahan. Mayoritas penerima berada di Pulau Jawa dan Bali, mencapai 56,3 persen dari total penerima yang berjumlah 192.890 orang. Selanjutnya, Sumatera mendapatkan 17,82 persen dari total penerima, atau semanyak 61.040 orang. Sementara, Kalimantan mendapat 10,3 persen, dengan jumlah penerima sebanyak 35.307 orang. Sulawesi menerima 10,7 persen, dengan total 36.648 penerima. Sementara, Nusa Tenggara mendapat 2,18 persen, dengan 7.459 penerima. Di sisi lain, Maluku dan Papua menerima masing-masing 1,65 persen atau 5.640 penerima, dan 1,06 persen atau 3.637 penerima dari total penerima program Rice Cooker gratis tersebut. Terima kasih telah menonton!